Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Presiden Joko Widodo baru saja meresmikan tol Cisumdawu jilinyi sumedang dan dawuan ya tol yang menelan dana sekitar lebih dari 18 triliun ini dimulai pada saat pemerintahan Presiden SBY pada 2011 namun banyak katron-katron yang kebakaran jenggot dan nyinyir tak kenapa ya mereka selalu bersikap seperti itu ya karena pembebasan lahan dan lain sebagainya tol Cisumdawu ini bisa mangkrak sebelumnya hari ini sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dan tol ini dikadang-kadang sebagai tol terindah di Indonesia luar biasa teman-teman Jokowi resmikan tol Cisumdawu usaya dibangun 12 tahun nama juga ya baru-baru ini ini betul-betul Presiden ini sudah mau habis masih saja mencari pencetraan lantas lah jadi ini orang puas mulu puas masyarakat puas kan masyarakat ini tidak pikir juga saya membangun jalan tol jalan tol itu yang bangun swasta bukan PBN yang bangun bukan kau cari duit kau ini jadi Presiden memang aneh juga nih Pak Aduh Presiden yang paling selama Presiden yang salah tujuh Presiden inilah yang paling kacau tidak ada tentu arahnya zaman SBY saya enggak pernah lihat itu SBY meresmikan jalan tol apa yang ini resmikan jalan tol karena bukan di yang bangun kan yang bangun swasta semua jalan kereta swasta jalan ini swasta dijual ke orang masuk jalan kereta api Cina mestinya tak tidak ada Presiden turismi-resmikan itu kau dia nggak kabar bahagia hari ini ada rezim datang dari gorong-gorong datang dari Solo buat mobil dinas SMK setelah itu sampai di Jakarta disambut oleh rezim gorong-gorong lagi setelah itu maju Aduh pembohong betul dari bersepuluh tahun kau bicara soal mobil SMK sampai sekarang tidak ada nampak satu pembelian SMK sudah laku Rp6.000.000 10.000 buta kau kau di jalan banyak masa kau bisa berbohong dengan 287 juta rakyat Indonesia ini betul-betul ini rezim pembohong kau ini presiden apaan ini ala honda tak bisa aku ngomong lagi dengan kau ini mau ngomong apa lagi semuanya kau bohongin tidak ada yang tidak kau bohongin dunia ini semuanya dia kau atur sebagai pembohong sekarang anak kau pun ikut maling juga katanya Wow kurang acar ya Halo Pinocchio jumpa lagi ya aku ini memang pengagum Ras Pinocchio ya apa itu Ras Pinocchio ya kita akan kenal ya dalam cerita pikir ada seorang yang kerjanya ngebohong aja ya ya itulah Ras Pinocchio ya 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 juga diagung-agungkan sebab pendukungnya ya sebagai bapak pembangunan jalan tol gitu ya ya seakan-akan jalan tol tuh hasil pembangunan ya dari pemerintah ya dengan uang negara ya padahal yang membangun jalan tol itu hei para penunggung Pinocchio itu bukan pemerintah itu swasta ya yang membangun jalan tol itu swasta diantaranya yang terlibat sebagai investor itu adalah Yusuf Hamka ya jadi sebenarnya ya pemerintah itu ya bukan yang membangun ya ya jadi membangun investor yang punya duit atau enggak eh ya jangan ada punya utang ini ya utak-utak itu ya kalau soal utang gampang bangun apapun bisa tapi akhirnya apa utang selaput kepala gitu loh yang inginir kebanyakan botak-utak itu ya ngebangun itu tidak harus mengandalkan utang ya jangan tapi memang si Pinocchio pintar banget gitu loh hahaha kesana kesini ya meresmikan jalan tol seakan-akan dia yang membangun ya Prat hahaha dulu ya jaman SBY nggak ada tuh jaman SBY yang meresmikan jalan tol memang nggak bangun tol ya paling juga menteri PU nya ya apa gitu lah dulu nggak ada yang dibangun ingin kelihatan tampil aja sebagai bapak pembangunan Prat hahaha oke lah ya Pinocchio tahu artinya pembohong ya siapa yang pembohong ya Anda nih saya lihat apa ya arah arah kritikanya itu semua dikritik tapi arahnya enggak enggak sesuai dengan umur anda gitu loh harusnya bijak gitu loh orang Pak Jokowi resmiin tol bapak yang sewo namanya PSBY kok kok apa namanya cukup dengan wakilnya nah cukup diwakili menterinya PSBY tidak meresmikan jalan tol ya karena jalan tol yang dibangun Pak SBY sedikit pun biasa-biasa aja ya itu makanya saking banyaknya tol yang dibangun Pak Jokowi itu walaupun tidak semua di resmikan secara langsung dengan Pak Jokowi itu memang itu Pak hasilnya gitu nyata gitu dan bermanfaat ya ya lihat kemarin tol yang baru yang di Bandung tuh yang bisa nembus gunung Cisumdaw itu tol keren itu Anda hubungan dengan hutang siapapun bisa berhutang dengan membangun ya tapi pembangunannya oke toh sudah itu diakui aja gitu loh jangan sakit hati Pak gitu loh ingat umur ya kemudian ada itu yang membangun walaupun cuman ya sementara belum bisa untuk sesuatu yang memang harusnya cuman ya paling untuk berdoa waktu hari raya harusnya untuk event pertandingan dipakai ya ya itu itu pun modal ngutang dan jelas berbohong katanya ada yang dari luar negeri yang yang mengontrol ternyata tidak diakui oh jis itu Pak tungkol yang harus anda kritik ya jangan mengkritik Pak Jokowi ya anda loh dari usia anda itu sudah sudah banyak pengalaman harusnya ya tapi ya kembali ke kayak anak kecil gitu ya ikun pengkong sore kong Hai lor Awai Dewi lor duwe pemimpin kaya Bapak Jokowi kuwi lor kudunya Awadwiki bangga Awadwiki kudunya seneng maram mergohnya apa lor Awak muan roh Dewi itu lor di jaman Bapak Jokowi saiki lor becek ketitik Allah ketoro jadi ini sopoh sing ngapik kui ketok sing elek yuk ketok ketok ius hampir 70% lor 70% kita ya wih hampir kelihatan ngapih lor mulai tokoh penjabat mulai tokoh menteri mulai dari polisi wis ketemu lor saiki roh Dewi kamu pirangani polisi sing wis dihukum karo jaman Pak Jokowi pirangani penjabat wis sin terbongkar lor mangak nolor korupsi ya korupsi lor sebagai rakyat like kepingin nguripi awadwik bakal iki penak lor Awadwik kudu bangga karo Pak Jokowi laiso 3 periode utawa sumur hidup lor jangan-jangan-jangan orang penak saja orang masalah sementing anak putu ini bakal mulia ibaratnya orang nandur lor acunya cuma nandur ini kanggu untu yang ada diwetok nandur itu kanggu ini tidak bisa ya kanggu anak putu jadi ini kanggu salawasi kayak kanggu untu lor dipangsa itu sentik lor wistah lor percaya orang raku penak-penak 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 hehehe jangan-jangan jangan kalau sumur hidup jangan hehehe ntar desa kancang gak taat konstitusi ya kita berharap presiden yang akan datang pengganti Pak Jokowi itu lebih bagus atau mungkin bahkan ya sama dengan Pak Jokowi gak tau kenapa ya mereka itu selalu nyinyir gitu loh setiap apa yang di resmikan dibangun Pak Jokowi itu gak ada benernya hehehe kalau kalian melihat SMK saya pernah lihat di jalan itu banyak mobil SMK banyak ya buka mata kalian banyak di jalan mobil-mobil keluaran SMK itu banyak ya hmm hehehe tol yang sudah artinya mangkrak selama beberapa tahun ya itu pada tahun 2011 tol tol cisumdaw cilenyi sumedang dawwan lah tahun jadi 2011 itu berarti di era kepemimpinan Pak SBY entah karena ada masalah tertentu ya seperti pembebasan lahan dan lain sebagainya jadi tol tersebut mangkrak dan ini bisa dirismikan oleh Pak Jokowi dan luar biasa ini salah satu tol yang terindah juga enggak mereka bilang ini bukan pemerintah yang bangun swasta lu apapun yang dibangun oleh siapa swasta maupun pemerintah ingat swasta pun dia itu harus melibatkan pemerintah ya harus melibatkan pemerintah karena swasta pun mereka ada di tanah negara kesatuan Republik Indonesia pemerintah harus hadir di situ dan lagian juga tol itu dibangun untuk apa untuk kemaslahatan umat untuk kemaslahatan rakyat ya tol tersebut juga digratiskan nanti selama tiga minggu ya kalau orang-orang yang dekat situ silahkan test drive untuk menikmati pemandangan dan juga terowongan itu teman-teman terowongan yang keren itu udahlah kita lupakan itu nyinyiran-nyinyiran orang-orang yang tidak pernah bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah mereka selalu kurang terus apapun yang diperbuat oleh pemerintah Jokowi selalu salah selalu dikritik harusnya orang-orang yang berkritik itu kebanyakan maaf-maaf saja orang-orang yang butak-butak tadi itu orang udah uzur-uzur udah tua-tua nggak tahu kenapa mereka nggak bersyukur ya Amin Rais ya terus ada juga apa itu pendiri megabintang itu putrik sang hidu bahkan kemarin orasi demo aja pakai tongkat banyak orang-orang tua kenapa mungkin pemikiran-pemikiran mereka itu sudah jauh berbeda Pak Jokowi pemikirannya sudah maju ke depan orang-orang tua itu masih pemikiran kolot jadi nggak bisa disatukan apapun yang dikerjakan Pak Jokowi itu selalu salah selalu nggak ada benarnya hahaha ya sudah lah anggap aja ngomong anak-anak kecil yang udah bikun itu ngomong aja sampai nanti apa itu menua dan akhirnya bakal sudah menua dijemput yang maha kuasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses selalu